Halo teman-teman, welcome back to my channel Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana sih cara mengecilkan perut Nah, sedangkan saya itu sudah melakukan olahraga Sudah melakukan diet keras Sudah melakukan olahraga yang intinya ingin mengecilkan perut Supaya perut saya itu bisa langsing Nah, nanti kita berikan solusinya Apa saja sih yang dimakan dan apa saja yang harus dihindari Supaya perut kita itu bisa kempes Bisa berubah drastis Yang tadinya belendung Apa yang belendung itu? Yang tadinya belendung Aduh, bahasanya agak lucu sedikit teman-teman Yang tadinya bergelembung jadi berkempes Yang pertama, salah satu makanan yang harus kita konsumsi Buat perut kita bisa jadi kempes, tidak gendut Yang pertama, kita harus mengkonsumsi air putih Karena air putih itu sangatlah penting bagi kita manusia Karena kita di seluruh badan kita ini kan mengandung air Darah, darah kita itu kan air bukan dari batu Kalau darah kita batu itu ya Gak mungkin kita bisa hidup ya kan Jadi yang pertama itu air putih Awas ya Air putih ya Bukan air yang bersoda Bukan air yang pemanis Banyak dikasih gula bikinan Gula merah atau gula pasir Kalau kebanyakan mengkonsumsi gula-gula itu Pasti kita lemak semakin banyak di tubuh kita Apalagi di perut Ya itu teman Jadi harus diingat lagi Yang pertama itu harus berbanyak minum air putih Karena sehat sekali Bukan sekedar untuk perut Kalau air putih itu Jadi bikin kita kelihatan muda Terus menghindari dari keriput Penuaan dini Itu gunanya air putih Ya teman-teman Oke Yang kedua Yang kedua kita harus mengkonsumsi buah apel Ya Buah apel adalah salah satu Buah yang bisa Memperkecil perut kita Karena Coba aja Kalian teman-teman Coba aja Sebelum makan Pagi bangun tidur kita ya Bangun tidur sebelum makan Coba konsumsi buah apel Satu aja Pasti yang dirasakan perut kita itu Apa ya bahasanya itu Bahasa Indonesia nya Sembelit Apa Mules Apa yang mules itu Jadi Intinya sakit Nah itu Proses Penggiringan Penggiringan Taipadi ya Yang di dalam Perut kita itu Proses Penggiringan Pencernaan Di dalam usus kita itu Emang Bagus Buah apel itu Teman-teman Ya Kurang lebihnya Ya Begitulah Jadi Buah apel itu Bagus buat Untuk kita Yang lagi diet Ataupun Sengaja bikin Perut Kecil Pokoknya Bagus deh Konsumsi aja Apel ya Teman-teman Itu karena Kenapa saya Bila kayak gitu Karena saya udah Mengalami Diri Bukinya saya Perutnya Gak ada Tuh Ya teman Yang kedua Apel Oke Yang ketiga Kita harus Mengkonsumsi Pisang Teman-teman Pisang Ya pisang Pisang Ini Pisang Di Pisang Minimal itu Satu hari Dua Dua Apa ini Dua baris Dua bici Dua buah pisang Satu hari itu Entah Dimakannya Pagi satu Sore satu Tapi yang Paling bagus itu Pisang Harus dimakan Sebelum kita Makan nasi Ya Jangan kita Sarapan dulu Pagi-pagi Bangun tidur Kita Makan Nasi gorem Temanis Apa Seenaknya kita Terus Lalu kita Cuci mulutnya Pake pisang Itu gak jadi Teman-teman Jadi Pisang itu Nutrisinya Sebelum Makan itu Baru bisa Ambil Nutrisi Nah Itu Teman-teman Jadi pisang Bagus juga Buat Memperkecil Perut kita Pasti Setelah makan pisang Tapi sebelum makan Nasi Pasti merasakan Sering ke WC Alias BAB Terus Cobalah Teman-teman Coba Kalian dicoba Biar Bukti Kalian Biar Biar saya Itu Ngomong Enggak Cuma Sepedar Ngomong Doa Jadi Kalian Juga Harus Membuktikannya Teman-teman Nah Ini Yang Keempat Ini Saya Menceritakan Tentang Memperkecil Perut Itu Sesuai Yang saya Ingat Aja Yang Sesuai Yang saya Lakukan Aja Teman-teman Kalau Mungkin Ada orang lain Dengan cara Ini Ini Ada lagi Orang lain Dengan cara Ini Karena Setiap orang Itu Beda-beda Bukan Berarti Memperkecil Perut Itu Sama Caranya Ada 7 Cara Ada 8 Cara Ada 9 Cara Sama Semua Enggak Itu Teman-teman Jadi Tergantung Badan Kita Masing-masing Kembali Lagi Sekarang Yang Keempat Yaitu Teh Hijau Tau kan Teh Hijau Teman-teman Teh Hijau Kalian Beli Aja Di Toko-toko Di Warung-warung Ya Kalau Tidak Ada Cari Aja Tidak Teh Hijau Itu Banyak Mengandung Jat Yang Benar-benar Bisa Memperkecil Perut Kita Jadi Saya Sudah Mengkonsumsi Teh Hijau Selama 7 bulan Ini Alhamdulillah Sudah Menghasilkan Menghasilkan Perubahannya Jadi Kalau Kalian Mau Bukti Ya Kita Tidak Bisa Buka Bukaan Di Sini Nanti Jadi Di DM Aja Atau Di Whatsapp Oke Itu Yang Ke Empat Bahwa Teh Hijau Itu Sangat Bermanfaat Sangat Bermanfaat Banget Buat Kita Yang Ingin Memperkecil Perut Nah Itu Makanan Yang Harus Kita Konsumsi Sekarang Hal Apa Yang Harus Dicegah Supaya Perut Kita Itu Yang Tadinya Buncit Menjadi Kepes Yang Pertama Yang Pasti Perut Kita Tempatnya Makanan Tempatnya Apa Yang Kita Konsumsi Dari Murut Itu Maksudnya Ke Perut Yang Pertama Yang Pasti Itu Nasi Kita Harus Kurangi Nasi Kurangi Nasi Makan Biasanya Pagi Satu Piring Itu Dua Cetong Nasinya Itu Dikurangi Teman Teman Hari ini Dikurangi Cuma Satu Cetong Satu Cetong Nggak Usah Muncung Muncung Nasinya Yang Rata Jadi Dikurangi Dengan Cara Itu Kalau Paling Ahab Awal Nah Terus Kemudian Ke Depan Harinya Itu Kalian Bisa Dikurangi Setengah Cetong Makan Pagi Makan Siang Makan Sore Nah Kalau Sudah Bisa Sudah Terbiasa Setengah Cetong Setengah Baru Kita Tahap Berikutnya Itu Mengurangi Jam Makan Jadi Teman Teman Kita Biasanya Makan Itu Pagi Terus Duhur Terus Sore Kita Harus Mengurangi Makan Jadi Paginya Kita Hilangkan Kita Bangun Di Dulu Itu Harus Makan Pas Duhur Jadi Kita Bertahap Gak Mungkin Yang Namanya Kita Berhasil Mencapai Suatu Itu Pasti Perlu Dengan Proses Gak Mungkin Langsung Teman Teman Jadi Kurangi Yang Tadinya Makan Pagi Jadi Makan Duhur Sama Sorenya Dan Itu Kalau Paginya Besok Pas Pagi Aduh Biasa Saya Biasa Sarapan Terus Sekarang Gak Sarapan Ya Harus Ditahat Kalau Memang Kita Mungkin Perut Kita Kepes Kecil Harus Dipaksa Bagaimanapun Caranya Bagaimanapun Keadaannya Harus Dipaksa Kurangi Jam Makannya Terus Yang Paling Utama Makan Malam Makan Malam Biasanya Yang Kerja Di Luar Negeri Di Taiwan Hong Kong Arab Itu Biasanya Selesai Kerja Biasanya Malam Ada Jam 10 Malam Jam 11 Malam Itu Yang Godaan Paling Terberat Bagi Kita Jadi Buat Teman Teman Yang Ada Di Luar Negeri Kalau Ingin Perutnya Kempes Kecil Mau Tidak Mau Walaupun Kita Laper Selaper Apapun Malam Itu Kita Harus Tahan Dengan Cara Apa Menahannya Supaya Hilak Rasa Laper Itu Kita Harus Konsumsi Air Putih Atau Buah Tadi Yang Saya Sebutkan Di Awal Tadi Ada Apel Pisang Jangan Buah Jangan Buah Yang Lain Karena Saya Belum Coba Sesuai Saya Dicoba Jadi Itu Pas Malu Kalau Misalkan Kita Aduh Laper Banget Nih Tahan Habis Kerja Ya Kita Sementara Kita Mau Ada Penyata Pengen Perutnya Kita Itu Kecil Ya Mau Tidak Mau Kita Harus Konsumsi Buah Aja Gak Usah Makan Nasi Gak Usah Makan Dagi Gitu Teman Teman Jadi Batas Maksimal Jat 7 Sore Ke Atas Itu Itu Yang Harus Nanti Kita Garis Bawai Nah Oke Selanjutnya Teman Hal Yang Harus Kita Hindari Lagi Supaya Perut Kita Gak Kucit Kita Kalau Habis Makan Gak Boleh Tidur Gak Boleh Tidur Walaupun Kita Tiduran Ya Gak Tidur Sampai Ngorok Itu Itu Gak Boleh Teman Teman Karena Enggak Bikin Bucit Perut Aja Karena Habis Makan Kita Tiduran Itu Pasti Aik Ke Atas Asam Lambung Nyatu Teman Teman Jadi Itu Pokoknya Gak Baik Jadi Ada Yang Bilang Aja Aku Mau Tidur Habis Makan Itu Kan Gak Apa Itu Gak Bisa Kata Siapa Itu Gak Gak Boleh Itu Jadi Mau Tidak Mau Habis Makan Itu Apalagi Habis Makan Malam Ya Kalau Misalkan Teman Teman Masih Mengonsumsi Makan Malam Jadi Lebih Baik Makan Itu 2 jam Sebelumnya Atau 3 jam Sebelumnya Kita Makan Dulu Baru Kita 2 jam Setelah Makan Itu Baru Kita Bisa Glelengan Tidur Walaupun Itu Belum Tidur Belum Tidur Ya Teman Teman Itu Saran Saya Video Kali Ini Itu Saja Yang Saya Terangkan Semoga Di Video Yang Saya Buat Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Berikutnya Bye Bye